Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Football ID Dimana channel ini akan memberikan sebuah informasi menarik Viral terbaru buat teman-teman semua Sebelum saya melanjutkan pembahasan Anda baiknya teman-teman semua dukung terus channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Agar saya selalu semangat memberikan berita bola terbaru kepada teman-teman semua Untuk judul pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu Waktunya Hansi Flick lunasi utang dari tragedi pembantaian 82 Barcelona Menghadapi Bayern München di Liga Champions Hansi Flick diminta melunasi utangnya dari tragedi pembantaian 82 yang dialami Pekan berat bakal dihadapi pemuncak klasmen Liga Spanyol 2024 sampai 2025 yaitu Barcelona Dua laga krusial bakal dilakoni oleh Barcelona Selepas mematik kemenangan 5-1 atas Sevilla akhir pekan lalu Pertama, El Barca akan menjamu Bayern München pada mat daya ketiga fase Liga di Liga Champions 24 Oktober 2024 Kemudian mereka melawan kekandang Real Madrid Santiago Bernabio dalam partai bertajuk El Clasico 27 Oktober 2024 Fokus utama Barcelona akan dipusatkan lebih dulu dalam menghadapi Bayern München Duel kali ini diyakini akan menentukan perjalanan tim di Liga Champions musim ini Barcelona jelas tidak ingin mendapatkan kembali kekalahan setelah petelaga pertama dipecundangi oleh AS Monaco Kebangkitan berhasil mendapatkan armada milik Hansi Flick saat menang telak 5-0 atas Young Boys Namun, perkara menghadapi München jelas berbeda bagi raksasa Katalunya Dalam sejarah pertemuan di kompetisi antar klub Eropa Barcelona sudah berjumpa di Roten sebanyak 15 kali Hasilnya terbilang inferior lantaran dalam 6 pertemuan terakhirnya Barcelona selalu menjadi bulan-bulanan raksasa Jerman Musim lalu di fase grup, dua kali München mengaklukkan Barcelona di Liga Kandang dan Tandang Tanpa satu gol diperbolehkan masuk Publik tentu masih ingat benar kekalahan terburuk yang dialami raksasa Katalunya Dari München di Liga Champions 2019-2020 Barcelona yang saat itu disebut Quico Setien dihajar telak München dengan skor mencolok yaitu 8-2 Di perempat final Liga Champions yang dimainkan satu lag pada masa pandemi COVID-19 Itu menjadi kekalahan terburuk dan sulit dilupakan oleh Barcelona dan pendukungnya sampai saat ini Kini tantangan untuk menghapus hasil memalukan dan rekor buruk menghadapi München ada di tangan Hansi Flick Ya, Hansi Flick adalah sosok yang bertanggung jawab di balik pembantaian terkenal tersebut Kini Flick sudah resmi menjadi pelatih Barcelona tetapi tragedi tersebut tentunya juga tak lepas dari ingatannya Presiden Barcelona, Juan Laporta bahkan sudah berpesan kepada Flick terkait laga menghadapi München Dalam konteks positif ini, Laporta tidak pernah lupa mengingatkan Flick tentang pertandingan München Arah hanya yang menghancurkan Barcelona Anda berhutang kepada kami, kata Laporta mengingatkan Flick menjelang pertandingan kontra München Jika kami bisa melibas mereka, itu lebih baik Tetapi jika kami menang, itu tidak masalah, ucap Laporta Barcelona vs Bayern München akan menjadi laga yang menantang bagi Flick tentunya Ia memiliki ikatan emosi yang kuat dengan raksasa Bavaria tersebut mengingat kesuksesan besar didapatkannya termasuk memenangkan Liga Champions Namun, mengalahkan München jelas bukan perkara mudah bagi Flick Pasalnya München juga sedang on fire di Bundesliga dalam 7 laga tak terkalahkan termasuk 5 kemenangan di dalamnya Anak asuh Vincent Kompany memang sempat menelan kekalahan 0-1 dari Aston Villa pada mat dari kedua Liga Champions musim ini Tugas Flick akan tidak mudah untuk menakuk cinta lamanya tersebut Pelatih berusia 29 tahun tersebut bisa berharap pada anak asuhnya München jangkit menjadi andalan lini serang Barcelona, Robert Lewandowski Nah itu dia teman-teman untuk berita pada tonton kali ini Kurangan lebihnya saya mohon maaf Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh